Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bayutu Jelapan Faham Soekja. Nah, kali ini saya mau kasih sedikit gambaran. Sedikit gambaran mengenai bagaimana peternak kambing domba bagi rekan-rekan semua atau bagi pemirsa yang menyaksikan video ini dengan modal yang belum banyak. Nah, karena banyak yang mau pelihara kambing domba hanya saja terbentur dengan modal. Nah, kalau teman-teman itu misalnya ada yang memang niatnya sudah penuh pengen ternak kambing domba tapi belum punya modal. Biasanya yang terjadi di kalangan masyarakat itu biasanya dengan sistem kerjasama. Kerjasamanya biasanya disebut sistem gaduh. Jadi ada pemodal, ada pemodal dan ada yang operatornya. Nah, pemodal ini biasanya ngasih modal ternak kepada operator atau kepada yang ngurusi. Nah, yang ngurusi ini kemudian menjalankan usahanya dan sistemnya bagi hasil. Bagi hasilnya biasanya yang terjadi di masyarakat itu bagi hasil baik dari, bisa pakai sistem bagi hasil penjualan anakan atau bagi hasil anakan. Nah, misalnya layar dua artinya nanti satu-satu. Nah, atau kesepakatannya si pemodal lebih sedikit porsinya gitu. Karena si operator kan yang menjalankan usahanya itu bisa teman-teman. Tapi gini, bagi yang mau menjalankan sistem itu memang idealnya harus saling kenal antara yang mau ngerjain pekerjaan menjadi peternaknya dengan calon pemodalnya. Jadi kalau sudah saling kenal, saling paham, saling ngerti, itu nanti posisinya akan enak. Enak berkomunikasinya, rasa saling percayanya sudah ada lah sebelumnya. Nah, akhirnya bisa jalan lah usahanya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang misalnya sudah punya modal, tapi belum modalnya juga terbatas gitu. Saya mau kasih gambaran gini, teman-teman. Misalnya pakai modal 10 juta. Bagaimana memulai usaha ternak kambing tumba dengan modal 10 juta? Nah, jadi kerangkanya pokoknya modalnya 10 juta, tapi bagaimana usahanya bisa jalan, teman-teman. Saya coba rinci-rinci ya, saya coba rinci-rinci. Misalnya gini, kalau pemikiran saya, yang perlu disiapkan nanti adalah faktor pakan. Faktor pakan itu nanti harus siapkan lahan segala macam ya. Itu faktor utamanya. Nah, misalnya 10 juta. 10 juta diambil 500 ribu untuk sewa lahan. Kalau di tempat sekitar saya, di sekitar 78 pang sejuta itu, sewanya itu 1.500 rupiah per meter per tahun. Jadi kalau ketemunya 500 ribu, itu kurang lebih dapat sekitar 300 sampai 350 meter lah. Nah, sewa ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya lahan sendiri, itu sudah nyicil ayam lah. Ini contohnya bagi yang belum punya lahan. Sewa dulu, 1 tahun dulu, 1 tahun dulu. Terus kemudian, ambil 500 ribu untuk beli bibit pakan. Ingat, bibit pakannya harus ada yang sifatnya nasi, dan yang sifatnya lauk. Yang sifatnya nasi nanti misalnya bibit-bibit rumput. Misalnya, kalau lahan kecil untuk ngejar produksi, saya sarankan rumput pacong saja. Karena produksinya tinggi. Nah, kalau rumput saya, 1 ekor itu kan disediakan 60 meter persegi. Nah, nanti kalau sudah 300, itu sudah 300 meter, itu sudah agak lumayan lah. Nah, rumput pacong, terus kemudian, katakanlah untuk beli rumput pacong sekitar 200 ribu. Kemudian beli bibit pisang. Bibit pisang itu berkisar antara 10 ribu sampai 15 ribu. Pilih jenis pisang yang memang laku di daerah teman-teman. Nah, monggo, jenis pisangnya macam-macam. Ada pisang kepok, pisang raja, kavendis, muli, tanduk, segala macam. Tapi, pilih jenis pisang yang laku. Terus, kalau ngomongin angka gede ya, 15 ribu, ambil saja untuk beli sekitar 50 lah. 50 batang. 50 batang x 15 itu, 50 x 15 itu, 75 ribu ya. Terus, yang 25 ribu, dibelikan bibit jenis sayuran. Misalnya cabai, terong, pare, seperti itu. Terus, jadi tadi 200 ribu, tambah 200 ribu, tambah 100 ribu, 300 ribu. Nah, yang 200 ini nanti dibelikan, misalnya, bibit pepaya. Saya kemarin beli bibit pepaya, satu krat itu, yang pepaya California itu, 112 polybag itu, 250 ribu, Pak ya. Nah, nanti teman-teman pakai anggaran 200 ribunya ini, untuk beli pepaya. Jadi, pepaya dan pisangnya nanti diimbangkan, ditanam di pinggir lahan, teman-teman. Nah, jadi, pokokannya sudah punya, rumput, terus lauknya sudah punya. Nah, kalau untuk bibit singkong, bibit gamal, segala macam, nanti cari saja di sekitar teman-teman. Ini pasti banyak kok. Nah, jadi sudah, nasi dan lauknya minimal 4. Itu sudah, sudah ke, ke tanam. Modalnya 500 ribu. 500 ribu sewa, 500 ribu untuk, eee, bibit-bibit, pakan. Terus, bikin keadang sederhana, teman-teman. Bikin keadang sederhana, ukuran, eee, tiga kali dua. Hah, tiga kali dua itu, nanti bahannya pakai, bambu saja. Pakai bambu, pakai bambu, kurang lebih, ongkosnya, ya, kita ngomong ongkos gede ya, dua juta lah gitu. Dua juta. Dua juta. Terus kemudian, beli, kambing, atau domba, betina, dan posisinya bunting, teman-teman. Nah, karena memang, eee, jadi, satu juta, satu juta untuk lahan, dan, satu juta untuk lahan, dan bibit pakan, dua juta untuk kandang, sudah ketemu tiga juta, masih setuju juta, teman-teman. Nah, tujuh juta itu, bisa dialokasikan menjadi, katakanlah ya, tiga ekor induk, posisi bunting. Nah, kalau domba ini dapatlah, domba kibas, yang agak gedean sedikit, itu bisa bunting. Dua jutaan. Kalau kambing, pilih yang, misalnya jawaran dua, atau apa, memang, belum-belum gede-gede banget ya, kambingnya juga, ukurannya sedang lah gitu, tapi posisikan yang, sudah bunting. Ukur-ukur, laktasi satu, atau laktasi dua. Nah, masih sisa, ini enam, untuk beli ternaknya enam, untuk kandang dua, lapan, untuk lahan bibit pakan, satu, ketemu sembilan. Yang satu juta nanti, untuk operasional, misalnya, beli aret, segala macam, beli tali, gitu-gitu. Nah, langkah awal, lahan dan pakannya, disiapkan dulu, teman-teman. begitu sudah dua bulan, rumput pacong ini kan, sudah mau, bisa dipanen nih. Nah, bikin kandang, bikin kandang, kurang lebih seminggu. Nah, kalau, kandangnya sudah jadi, baru datangin, gamping buntingnya, teman-teman. Nah, saran saya, kalau mau ngasih pakan tambahan, tidak perlu yang beli mahal-mahal, karena ini hanya pakan tambahan. Kalau saran saya, selama awal-awal, masih natural-natural saja. Pakai, memang, pakan-pakan yang sesuai dengan kambing domba, karena dia herbivora, artinya, dia makan tubuh-tubuhan ya. pakan-pakannya seperti itu saja. Nah, metode pembelian pakannya, bisa pakan segar, dan pakan simpan. Pakan simpannya nanti pakai silase, gitu. Nah, kalau sudah over, misalnya, wah, di tetangga ada, yang nawarin, daun-daun, misalnya, nangka, segala macam. Sudah, dipetik untuk disimpan. Dicacah, cacahnya masih manual, teman-teman. Manual, nyacahnya nanti panjang 2 sentian, gitu, terus disimpan. Nah, dari, kalau metode seperti itu, nanti, teman-teman masih, bisa dapat income dari, kebun. Jadi, kebun itu berupa, panen, makan, kemudian, bisa panen sayur, aneka jenis sayur tadi, misalnya, cabai, terong, pare, mungkin jai, segala macam. Nah, terus, bisa panen pisang, ke depannya, bulan ke-9 bisa panen pisang, bulan ke-9 juga bisa panen pepaya. Nah, induk bunting tadi, katakanlah bunting 2 bulan, ini nunggu, sekitar, 3 bulan, itu beranak. Kemudian, dibesarkan dulu anaknya, nah, kalau urmus saya, teman-teman, urmus saya, misalnya, 3 induk ini beranak, satu-satu-satul lah, nggak usah, nggak usah mulut-mulut, satu-satu-satu, ini keluar 3, misalnya, 3-nya itu, terdiri dari 2 perempuan, 2, sorry, 2 betina, 1 jantan. Nah, anak betina ini, nanti jangan dijual. Nah, anak jantan ini, nanti dibesarkan, dan dijual. Nah, kemudian muncul pertanyaan, yang 3 ini, nanti, bagaimana? Karena memang, sudah saatnya, minta kawin lagi. Nah, kalau di tetangga itu, ada yang punya kambing jantan, atau domba jantan, silahkan nitip kawin dulu. Nitip kawin. Kalau, memang harus ngasih mahar, rokok gitu, mongko itu, hal wajar kok gitu. Yang penting, 3 ini nanti, bisa bunting lagi. Nah, kalau sudah bisa bunting lagi, akhirnya, produksi lagi teman-teman. Nah, produksi lagi, tetap dengan konsep yang sama. Ada anak betina, nanti ditahan, anak jantan dibesarkan, dijual. Nah, nanti, hasil jual anak jantan itu, cukup untuk mendatangkan, satu pejantan saja kok. Tapi, yang agak bagusan, teman-teman. Yang agak bagusan, dan, si jantan itu, nanti bisa ngawini, sampai, 10 atau, 20, betina. Nah, kalau jumlahnya nambah, populasinya, tentu saja, harus nambah kandang. harus nambah lahan, pakan. Harus nambah bibit pakan. Nah, hasil jual anak jantan ini, ini nanti difungsikan untuk, itu teman-teman, ya, nambah lahan pakan, beli bibit pakan, nambah kandang, gitu. Nah, ini ceritanya bangun aset. Jadi, memang, butuh proses, teman-teman. Tidak bisa serta-merta, wah, aku udah modal 10 juta, nanti 5 bulan lagi, harus, panen, gitu. Jadi, prosesnya memang agak panjang, teman-teman. Cuman, kalau dengan metode saya ini, sumber income-nya, nanti tidak hanya jual anakan, atau tidak hanya jual ternak, tidak hanya jual kambing domba, tapi juga, dapat banyak income, dari, lahan. Nah, tapi lahannya, hasilnya baru maksimal, kalau dipupuk. Pupuknya diambilkan, dari kotoran kambing domba. Misalnya, gini, teman-teman. Diagendakan saja, seminggu sekali, kotorannya dikumpulkan, taruh karung, kemudian tebar lahan. Kotoran dikumpulkan, taruh karung, tebar lahan. Bawahnya juga sambil ngarit. Nah, konsepnya seperti itu, terus-terus. Kalau lahan yang dipupuk secara konsisten, maka akan subur ya. Lahan subur, akan menghasilkan, pakan yang baik, dan berkecukupan. Pakan baik, berkecukupan, akan menjamin, peternaknya, tidak susah ngarit. Kalau tidak susah ngarit, artinya, jumlah pakan, dan kelengkapan nutrisi, yang diperlukan oleh ternak, ini tercukupi, teman-teman. Nah, kalau, dua tahun, tiga tahun, itu nanti sudah bisa menikmati hasil kok. Tapi, ada tapinya. Memang perlu di, perlu diingat, benar, supaya, sumber income-nya tidak hanya satu. Sumber income-nya, jangan hanya jual ternak, tapi sumber income-nya, yang diutamakan dari lahan. Jadi, teman-teman yang ngatur sendiri, variasi pakannya. Oh, yang tak tanam ini nanti dua bulan panen. Oh, tak tanam ini nanti tiga bulan panen. Oh, pisangnya nanti, akhirnya per bulan, bisa panen lima tandan. Oh, pepayanya per minggu, kedepannya bisa panen sepuluh kilo. Oh, cabainya bisa panen, per minggu, lima kilo. Gitu-gitu, teman-teman. Jadi, sumber income-nya akan banyak. Kalau sumber income-nya banyak, teman-teman ini nanti tidak bosan. Yang menjadikan bosan, itu adalah karena teman-teman selama ini, ada sebagian yang hanya berpedoman, sumber income-nya hanya jual ternak. Kalau sumber income-nya hanya jual ternak, maka akan lama proses bisnisnya. Dan tidak menarik untuk dijalankan. Karena cuma konsepnya, bagaimana nanti ternaknya gemuk, gemuk, gemuk. Nah, kalau konsepnya sudah di situ, kebiasaan yang akan muncul adalah, nanti akan tidak terkontrol soal biaya pakat. akan beli pakan, beli pakan, beli pakan, beli pakan. Gitu. Nah, nanti beda cerita. Kalau teman-teman menjalankan usaha pertaniannya itu diseriusi, hasilnya memang baik, maka, teman-teman bisa beli tambahan pakan, atau pakan tambahan, itu dari duit profit. Duit profit di kebun. Nah, itu beda banget teman-teman. Secara cash flow, secara pertentaran uang, secara manajemen keuangan teman-teman, itu lebih aman yang belanja, atau investasi bentuk kandang, atau investasi bentuk petina baru, hasilnya dari profit kebun. Nah, hasil dari jualan ternak, itu nantilah, ibarat kata, memang hasil yang dirasakan teman-teman. Oh, untuk kebutuhan ternaknya sudah tercukupi dari kebun. Oh, ternyata masih bisa tabungan, punya tabungan. Oh, ternyata, kambing dombannya laku yang jantan, terima 2 juta, 3 juta. Itulah upahnya. Upahnya disitu. Jadi harus ada yang ngongkosi harian, dan harus ada nanti sumber income untuk teman-teman secara personal. Nah, nanti muncul lagi pertanyaan teman-teman. Wah, 10 juta bagi saya enggak kecil. Iya, bagi saya juga enggak kecil teman-teman. Bagaimana mengumpulkan 10 juta itu selama, padahal saya ini masih kerja. Ya, dipaksakan nabung, seminggu sekali 100, seminggu sekali 50, terus, nanti kan terkumpul teman-teman. Nah, kemudian, mulai sedikit direm aktivitas untuk pembelian hal-hal yang sifatnya konsumtif, kurang produktif. Soalnya yang lebih cocok kalau di investasikan, yang punya rezeki ya, yaudah di investasikan ke sewa lahan, ke sewa lahan, di investasikan ke beli bibit jambu kristal, coba dibelikan bibit lengkeng, alpokat, rambutan, wah ini lagi banyak permintaan jahe, ya coba di, duit profitnya dialokasikan untuk beli bibit jahe, tanam jahe, segala macam. Jadi, intinya teman-teman harus kreatif. Jangan patah semangat kalau modalnya belum besar. Karena belum tentu teman-teman, para pemodal besar dengan sistem peternakan yang pokoknya asal-asalan, ya hasilnya gak ada. Mau duit 100 juta, 200 juta, 1 M, ludus-ludus aja. Tapi beda dengan teman-teman yang memang mulai dengan skala kecil, nanti akan pelan, 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 dan asetnya nambah. Ingat teman-teman, asetnya nambah. Jadi dari awal sudah disetting, bagaimana saya bisa nambah aset, bagaimana asetnya nambah, bagaimana dari awal itu dari 3 ekor, oh kedepannya bisa jadi 30 ekor. Dari 30 ekor, merangkak jadi 300 ekor. Nah, kalau sudah di atas 100 ekor, itu sudah bisa jadi income utama keluarga lah. Apalagi kalau nanti sudah di atas 500 ekor, itu barewannya sudah banyak ini. Gitu ya teman-teman, teman-teman bisa menabung investasi di kambing domba hanya dengan modal 10 juta. terkhusus bagi teman-teman yang saat ini masih masih dinasti kantor ataupun posisinya sedang bekerja di luar Indonesia. Investasikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit saja, sedikit demi sedikit, tapi konsisten ya, sedikit, sedikit, konsisten, konsisten, konsisten. Sudah rumusnya itu. Jangan main hajar modal besar. Karena belum tentu teman-teman. Belum tentu modal besar itu hasilnya akan sukses. Belum tentu. Yang sedikit banyak akan mendorong teman-teman sukses itu adalah nanti karena memang sudah dipikirkan masak-masak. Sudah dipikirkan matang-matang gimana langkah dan strateginya. Jangan lupa untuk konsisten menanam ya. Nanam, 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 nanam terus gitu. Sewa lahan, nanam, sewa lahan, nanam. Jangan ini, jangan merasa wah santai di tempat saya kan sekitar-sekitar kan banyak pakan. Jangan. Karena nanti fenomena yang akan terjadi itu namanya kalau saya nyebutnya fenomena ledakan populasi. Kalau populasi jadi bertambah banyak-bertambah banyak artinya makanya harus lebih banyak. Kalau enggak punya kebiasaan menanam ya akhirnya enggak bisa sembah-sembah ada pakan. Ujung-ujungnya pakannya beli terus. Nah bahkan lebih parahnya lagi tidak dihitung biayanya. Jadi merasa oh enggak apa-apa aku beli ini, beli itu, beli konsentrat, beli brand polar, beli ah. enggak berasa. Karena berasanya masih happy-happy aja. Sedangkan kalau dihitung udah habis banyak. Income pun belum banyak. Nah gitu. Jadi siapkan dulu strateginya action pelan-pelan. Semua dipikir pakai logika akal sehat. Saya yakin dengan modal 10 juta saja bisa ke depannya bisa jadi mata pencarian keluarga kok. Ingat bangun aset ya teman-teman. Mari kita bangun aset. Mari kita bisa sukses lah dari jalur kambing dan tumba. pertaniannya jangan lupa. Perkebunan buahnya tetap didorong. Nah, saya yakin kita semua bisa. Kita semua bisa teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sekilas hanya pandangan saya pasti banyak kekurangannya. Nanti silahkan dimodifikasi sendiri teman-teman. terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa untuk supportnya kepada kami berupa subscribe, like, share, komen, dan tombol loncengnya lonceng merah supaya tidak ketinggalan video-video kami. Bagi teman-teman yang mau request topik apa gitu silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau yang kami bisa kami akan coba ulas. Oke ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses bersama teman-teman. Semangat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.